ini yang disebut turunan pertama dari fx di titik A saya ulangi lagi ini differential itu membahas perubahan suatu fungsi sehubungan dengan perubahan kecil dalam variabel bebas fungsi tersebut yang bersangkutan sebagaimana diketahui analisis dalam bisnis dan ekonomi biasanya itu sering dengan tiap hari selalu mengalami perubahan ya perubahan harga atau perubahan tingkat bunga atau bisa juga digunakan untuk nanti penentuan tingkat maksimum atau minimum nanti akan dipelajari di modul keelapan oke jadi y kalau dalam dalam ini dari modul berarti yb kurang ya sama dengan eh per xb kurang xa perubahannya ini yang tangan oke kerja ya ini gak tahu kenapa ini kayaknya pindah slide lambat sip sip hmm kayaknya wah muradul jadinya suatu fungsi dengan persamaan y sama dengan fx mempunyai nilai terdefinisi pada x dimana x mi x o dan y sama dengan fx continue di titik tersebut sorry ini kertas hmm udah mencar-mencar nih x mendekati x o oke ini yang disebut discontinue tadi dia meloncat ya ini garisnya ini y o ini y 1 garisnya meloncat hmm nah kalau dalam modul ini besaran ini di titik A dengan x A dan Y A koordinatnya dan juga disebut turunan pertama dari fungsi fx di titik A maka delta x itu x B kurang x A atau x B itu sama dengan x A ditambah delta x ini fungsi distribusi ya dan begitu juga dengan delta Y sama dengan Y B kurang Y A atau Y B sama dengan Y A tambah delta Y nah di halaman 728 modul koordinat titik A itu bisa diganti dengan X Y dan koordinat titik B itu X tambah delta X dan Y nya itu Y ditambah delta Y maka kita bisa langsung masukkan ke dalam fungsi Y sama dengan fx nanti dapatnya nah dari sini dapat delta Y sama dengan fx f fungsi X tambah delta X dikurang Y nah dengan penjabarannya ini bisa dijawab kemudian kedua 728 ya 728 1028 fungsi ini delta X kemudian di kedua ruas dibagi delta X maka di titik B semakin mendekati A ini berarti delta X nya mendekati 0 seperti yang tadi ya kalau makin dekat berarti dia makin mendekati 0 maka fungsinya itu limit delta X X mendekati 0 limit delta Y sorry bacanya limit delta Y per delta X dimana delta X mendekati 0 langsung masukkan delta Y ini tadi fungsi F dimana dalam kurung X tambah delta X dikurang F X per delta X oke ya gak apa-apa buang sampah dulu ini yang ini turunan fungsi untuk limit ini ya contohnya dia F X kurang F X 0 per X kurang X 0 sama dengan 0 per 0 maka limit X mendekati X 0 ini ya F X dikurang F X 0 per X kurang X 0 disebut derivatif fungsi F di titik X sama dengan X 0 X mendekati X 0 ini sama di seperti di modul dapat fungsinya untuk limit fungsi X delta X mendekati 0 seperti ini ini merupakan turunan fungsinya yang pertama secara kalau dari video mungkin gak usah panjang lebar tapi kira-kira ini delta Y ini delta X apabila dia pakai H ya ini ya H mendekati 0 maka F X 0 tambah H dikurang F X 0 per H sama seperti H nya itu H nya itu delta delta X delta X oke mau sampah dulu gak apa-apa nah untuk simbol fungsi itu seperti ini ya tanda petik 1 ini turunan pertama nanti kalau tanda petik 2 itu turunan kedua itu itu biasanya dibuat DY per DX kenapa DY per DX karena FX ini udah pake F X itu kan tadinya Y cuman turunan FX berarti itu DY per DX fungsi Y udah dibagi dengan X simbolnya DY per DX ya atau bisa juga langsung Y langsung tanda seru DX Y oke yang paling sering biasanya yang ini yang ini yang ini juga biasa ini agak jarang yang DX dengan penjelasan Y sama dengan FX ini sama ya seperti yang tadi cuman ini nya kegeser ini harusnya kesini